Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman perkenalkan nama saya Fajrianto disini saya ingin mereview atau mengulas mengenai buku yang digagas oleh Hanif Sahagofur yang berjudul Kebijakan Publik Memperkuat Basis Kebudayaan Dalam Kebijakan ya teman-teman seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan publik merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengapa demikian? karena kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan yang dicita-citakan hal ini menjadi penting karena melalui kebijakan-kebijakan tersebut kehadiran pemerintah dalam mengakobodir kepentingan rakyat akan hadir untuk mencapai target-target yang dicita-citakan namun perlu dipahami bahwa di Indonesia di dalam buku yang ditulis oleh Hanif Sahagofur melihat bahwa pendekatan kebijakan publik yang dibangun saat ini cenderung melupakan bagaimana pentingnya kehadiran basis kebudayaan dalam pengambilan kebijakan pendekatan pembangunan condong teknokratis dan politis kemudian mengesampingkan pendekatan dari bawah ke atas dimana pendekatan ini berangkat dari aspirasi rakyat yang kemudian diusung oleh pemerintah sebagai sebuah kebijakan hal inilah yang hendak diulik oleh Hanif Sahagofur menurutnya mengapa kebijakan publik saat ini tidak pro terhadap rakyat karena kebijakan-kebijakan yang dibangun itu tidak berangkat dari bagaimana aspirasi rakyat itu nah oleh karena itu Hanif disini menggagas bahwa perlu adanya penguatan basis kebudayaan dalam mengusung kebijakan publik itu nah dengan begitu nilai-nilai yang keluar dari kebijakan publik itu akan mengimplementasikan bagaimana kehendak rakyat karena secara teoritis kedolatan di dalam konsep negara demokratis itu berada di tangan rakyat Hanif juga membatasi bagaimana kebebasan pemerintah dalam mengambil tindakan-tindakan yang tidak berangkat dari bagaimana aspirasi dari rakyat itu buku ini sangat menarik karena di dalamnya sangat ilmiah beliau berangkat dengan penelitian empiris yang merujuk bagaimana kebijakan publik saat ini diambil begitu oleh pemerintah nah dengan adanya basis kebudayaan di dalam kebijakan publik masyarakat akan ikut ambil secara masif dalam pemerintahan kenapa demikian? karena kebijakan-kebijakan yang diambil selalu berangkat dari apa yang mereka kehendaki buku ini sangat saya rekomendasikan kepada para kalangan mahasiswa dan akademisi yang fokus di dalam isu kebijakan publik pun saya sangat rekomendasikan bukan kepada pemerintah selaku pemegang atau selaku orang yang dibeli berang untuk mengambil kebijakan publik itu mungkin demikian dari review saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf bagi teman-teman yang hendak atau ingin memiliki buku ini untuk dijadikan sebagai rujukan dalam memperkaya wacana atau pengetahuan di bidang kebijakan publik bisa diakses atau dikuncingi di link di bawah ini sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya